Intro Suara letusan tembakan berkali-kali ini mewarnai penangkapan buronan pencuri ponsel di desa Agung Jaya, kecamatan Bargo, Tulang Bawang, Minggu Dilihari. Saat digerebek rumahnya, tersangka berusaha kabur melalui pintu dapur. Tersangka yang ditangkap ini bernama Sobri berusia 50 tahun. Meski sempat menggelak, namun tersangka akhirnya mengakui perbuatannya. Setelah polisi menunjukkan ponsel hasil kejahatannya yang telah dijual ke sebuah konter. Menurut polisi, tersangka sudah terlibat penjamretan dan pencurian ponsel lebih dari 3 TKP. Penangkapan tersangka ini dilakukan oleh petugas gabungan tim khusus anti bandit 308 Polres Tulang Bawang dan Polsek Banjar Agung. Yang di kantor itu ada satu lagi hape, kami sita, katanya dari kamu. Dua lagi? Ya, Pak. Yang mana? Dua hape berarti? Satu itu aja, Pak. Yang mana? Yang ini, berusaha ini, Pak. Kamu ambil di mana itu? Di Perwajaya, Pak. Perwajaya? Iya, Pak. Bohong kamu? Itu bukan di Perwajaya, yang Perwajaya OPPO. Itu OPPO, Pak. Hah? OPPO itu, Pak. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena tersangka diduga terlibat dalam pencurian motor di wilayah Tulang Bawang. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang.